Halo semuanya kembali lagi di channel youtube aku Idapar jadi di video hari ini aku mau share mengenai skema terbaru dari Shopee karena kebetulan kemarin itu ada yang komen di youtube aku ini kebetulan aku juga belum bahas ya per tanggal 18 ini apa benar semua komisi Shopee affiliate turun menjadi 6-8% kita bahas ya karena ini belum dibahas sama aku dan ini kan tanggal 16 2 hari lagi kalau menurut aku sih ini kalian wajib tahu berita ini karena kenapa karena ini tuh berhubungan dengan komisi yang bakalan kita dapat pada saat kita share link Shopee affiliate di sosmed kemudian di Shopee video dan juga di platform lain contohnya kayak tiktok atau misalkan snack video dan lain-lain pokoknya harus tahu aja ya skema dari komisinya tuh berubah guys harus tahu persenannya jadi biar gak capek-capek share link ya ini aku bakalan bahas pertama kita akan masuk dulu ke Shopee ya seperti biasa masuk ke Shopee affiliate program nah oke kita langsung masuk aja ke skema dari Shopee affiliate ini ini akan berlaku pada tanggal 18 April jadi 2 hari lagi ya say ini aku upload di tanggal 16 dan ini tuh bakalan berakunya di 18 April jadi sehari lagi kenapa aku bilang kalian harus tahu karena ini tuh berhubungan dengan komisi kalian udah mah misalnya cari komisinya susah eh ditambah ada perubahan lagi nih dari persenan si komisi yang bakalan kita dapat nah kita bakalan bahas ini adalah skema baru dan skema lama ini skema lamanya dan ini skema barunya programnya seperti biasa ada partner dan ada affiliate nah skemanya juga masih lama ya masih sama gitu kalau yang dipromosikan itu dulu dapat 10% kita yang tidak dipromosikannya 2% jadi kalau yang tidak dipromosikan itu misalnya kita share linknya share link baju tapi misalnya dia CO-nya sepatu dan lain-lain berarti itu kan tidak dipromosikan dapatnya 2% kalau yang dipromosikan dapatnya 10% ini skema lama ya kita geser ke skema baru ini akan berlaku pada tanggal 18 April semua pesanan mau yang dipromosikan atau yang tidak dipromosikan itu kita bakalan dapat sebanyak 4% ya dari komisi kemudian komisinya itu maksimalnya Rp50.000 jadi tergantung dari harga masing-masing produk ya seperti itu ini untuk partner untuk affiliate itu sama ya ada yang dipromosikan ada yang tidak dipromosikan tapi ini yang dulu yang skema lama fokus aja ke skema baru cuman pesanannya itu 2% aja maksimal komisi per pesanannya di Rp10.000 ya jadi sih mungkin kita harus berusaha menjadi partner gitu ya biar komisinya naik 2% atau biar komisinya tuh yang kita dapat di Rp4.000 nah komisi ini tuh berlaku buat pesanan ya kayak dulu sih buat Star kemudian Star Plus kemudian Mall Supermarket dan platform Shopee gitu pokoknya ini masih sama sih kalau komis yang ini nah kemudian kalau misalkan kalian mau share link langsung tinggal klik aja oke next kita bakalan bahas Shopee Video nah ini Shopee Video kan lumayan banget ya penghasilannya karena kan itu yang CO kayak jangkauannya lebih luas gitu loh kalau FYP nah Shopee Video ini juga sama ada penurunan Shopee Video Top Creator itu skema lamanya 10% ini untuk semua kategori ya mau yang mall supermarket Star Plus atau Star Seller sekarang untuk skema baru di 18 April itu berubah menjadi 8% berarti ada penurunan sekitar 2% ini sama untuk semua kategori juga mall, supermarket Star Plus dan Star Seller pokoknya di kedua apa namanya di sosmed ataupun di Shopee Video itu dua-duanya ada penurunan komisi ya jadi buat kalian buat yang belum tahun yang aku kasih tau ada skema terbaru yaitu penurunan komisi dari Shopee Affiliate jadi kalian tuh kayak harus tau gitu loh penurunannya gitu karena kan takutnya kenapa misalnya komisinya kok tiba-tiba anjlok jadi yang biasanya dapat sejuta cuman dapet Gope atau cuman dapet 700 ribu misalkan karena memang ada penurunan skema otomatis ini akan berpengaruh ke komisi kita pada saat pencairan karena kan ada penurunan persenan yang biasa kita dapet gitu nah kita bakalan masuk ke rangkumannya aja mulai kapan skema komisi mulai tanggal 18 jadi tanggal 18 tuh kalau misalkan kamu sharing produk atau misalkan produk linknya yang udah lama kalian share itu akan berubah secara otomatis jadi kalau misalkan karena 18 April udah berlaku share link kalian yang dulu-dulu atau di Shopee video yang terdahulu itu akan mengikuti aturan-aturan dari Shopee akan ada penurunan komisi pokoknya ya seperti itu apa perbedaan komisi skema lama dan skema baru otomatis berbeda lah ya tadi udah aku bahas ada penurunan yang jelas ya dari skema lama ke skema baru seperti itu perubahan komisi ini berlaku di produk atau ke apa saja tadi udah aku bahas juga ada star star plus mall dan supermarket seperti itu dimana saya dapat melihat laporan pesan kalau ini sih gak ada gak ada perubahan ya kalau mau lihat performa produk yang oh ya seperti biasa di performa kalau mau lihat rincian komisi ya masuk aja ke komisi gak ada yang berubah untuk menu-menu atau fitur-fiturnya yang berubah itu hanya persentasi dari komisinya aja yang skema lama itu lebih tinggi yang skema baru itu ada penurunan persenan dari Shopee affiliate-nya jadi seperti itu ya untuk selebihnya kalian bisa baca sendiri aku cuma infoin aja bahwa skema lama dan skema baru itu persentasi dari komisinya berbeda jadi kalian siap-siap aja lebih semangat lagi buat sharing lebih semangat lagi buat konten kalau misalkan kalian tuh sumber dari affiliate-nya tuh kencang di Shopee gitu jadi kayak harus lebih gencar-gencar lagi gitu ya kecuali kalau misalkan kalian punya dua platform misalnya Shopee affiliate dapet TikTok affiliate dapet itu mungkin agak lebih slow ya dibanding yang cuma dari Shopee doang tapi jangan lengah juga siapa tahu kalau misalkan yang ini lebih dikencarkan lagi kalian bisa dapet komisi tinggi dan bisa dapet video-videonya bisa FYP di Shopee Video gitu misalkan kan karena kalau Shopee Video kan yang top creator masih dapet 8% lumayan ya kan kalau FYP banyak nih video kalian ya bakalan kencang juga gitu oke guys jadi itu dia info dari aku ya untuk perubahan skema komisi semoga membantu buat yang belum tahu kalian harus tahu ya karena lumayan loh drastis banget penurunan komisinya semoga membantu jangan lupa like, comment, subscribe di video channel youtube aku dan see you on the next video